Jajalan Pores Tanjung Jabung Timur melaksanakan pengamanan tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Mesjid Nur Ad Darojad, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wakap Pores Tanjung Jabung Timur Kompol Ali Sadikin mengatakan bahwasannya dalam pelaksanaan tablik akbar dengan pencerama Ustadz Abdul Somad, porsenil yang diterjunkan dalam pengamanan tablik akbar tersebut sebanyak 12.000 orang yang disebar di beberapa titik di seputaran perkantoran Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari beberapa instansi dan ormas yang terdiri dari TNI, Pori, Disub, Pol PP, Damkar, Kesehatan, Senkom, dan Ormas Pemuda Pancasila, Banser, serta Pemuda Kristiani. Ada pun dalam pelaksanaan tablik akbar tersebut berlangsung sebanyak dua kali di antaranya dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat dan 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Selama berlangsungnya acara ini, situasi keamanan dan keterlibat dalam pengamanan tablik akbar berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan terkendali. Tidak terdapat kriminalitas yang ditemukan. Pengaduan dari masyarakat begitu juga dengan lakan lantas. Salah satu bumi yang mendapatkan rahmat minyak itu adalah Kapal Tengah di Jabung Timur, dari Fores sampai Jabung Timur, bersama instansi terkait, ada TNI, ada dari Pira, pemas, KB, ada dari Bapak yang sehat, ada dari 2 personil yang dilibatkan, ada dikurangkan 1.200 personil pengamanan. Dalam rangka dan suksesnya. Dari Jambi, Hendri Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!